I don't have a slow-up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow-up, no I don't have a slow-up, no I don't have a slow-up. Perspektif Valentino Rossi mengenai insiden Mark Marquez dan Nicolo Bulega di World Ducati Week 2024. World Ducati Week 2024 menyuguhkan momen-momen dramatis, terutama insiden di tikungan terakhir antara Mark Marquez dan Nicolo Bulega yang menjadi sorotan utama. Valentino Rossi, legenda MotoGP, memberikan pandangannya mengenai kejadian tersebut, mencerminkan pengetahuannya yang mendalam tentang dunia balap motor. Kronologi insiden Mark Marquez yaitu ketika Mark memulai balapan dengan performa yang impresif, terus mempertahankan posisinya di antara para pembalap papan atas. Ketika balapan mendekati akhir, Marquez semakin mendekati Bulega yang berada di depannya. Di tikungan terakhir, Marquez terlihat memberikan tekanan yang signifikan, dan terjadilah kontak yang menyebabkan Bulega kehilangan kendali dan terjatuh. Marquez pun melaju ke garis finish, mengamankan posisi ketiga. Menurut Rossi, insiden semacam ini adalah hal yang lumrah terjadi di dunia balap, terutama di tikungan terakhir di mana para pembalap seringkali memberikan segalanya untuk meraih posisi terbaik. Dalam balap, terutama di tikungan terakhir, adrenalin sangat tinggi dan setiap pembalap berusaha maksimal untuk meraih posisi terbaik. Apa yang dilakukan Marquez memberikan tekanan kepada Bulega, meskipun itu sangat tidak dianjurkan, adalah hal yang sering kita lihat di balapan, ujar Rossi. Rossi menjelaskan bahwa memberikan tekanan pada lawan di tikungan terakhir adalah taktik yang kerap digunakan, meskipun memiliki risiko tinggi. Marquez memberikan tekanan besar kepada Bulega, yang akhirnya membuat Bulega tergelincir. Ini adalah skenario yang sering terjadi dalam balap motor, di mana pembalap di belakang mencoba memanfaatkan celah sekecil apapun, tambah Rossi. Namun, Rossi juga menekankan bahwa meskipun taktik ini adalah bagian dari balap, tidak berarti itu selalu etis atau aman. Meskipun hal ini wajar terjadi, bukan berarti selalu dianjurkan. Ada batasan dalam memberikan tekanan dan menjaga keselamatan pembalap lain juga harus menjadi prioritas, kata Rossi, mengingatkan bahwa keselamatan harus selalu diutamakan. Insiden tersebut menguntungkan Marquez yang akhirnya meraih podium ketiga, di belakang Francesco Banyaya dan Andrea Iannone. Marquez mendapat berkah dari insiden tersebut dengan finis di posisi ketiga. Ini adalah bagian dari balap, di mana kadang keberuntungan juga memegang peranan penting, ujar Rossi, yang juga tidak asing dengan dinamika dan ketidakpastian dalam balapan. Rossi juga memuji performa Banyaya dan Iannone yang berhasil mempertahankan posisi mereka di tengah tekanan yang ada. Banyaya dan Iannone menunjukkan kemampuan mereka dalam mengatasi tekanan dan mempertahankan posisi. Ini adalah hasil kerja keras dan fokus mereka di setiap lap, kata Rossi. Di akhir wawancara, Rossi mengingatkan bahwa balap motor adalah tentang kecepatan, keterampilan, dan strategi, namun juga tentang sportivitas dan keselamatan. Balap adalah kombinasi dari banyak faktor, dan sementara tekanan di tikungan terakhir adalah bagian dari permainan, para pembalap harus selalu mengingat nilai sportivitas dan keselamatan, tutup Rossi. Insiden di World Ducati Week 2024 ini akan terus menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar dan analis MotoGP, namun pandangan Rossi memberikan perspektif yang bijaksana dan mendalam mengenai dinamika balapan. Dengan keputusan ini, Mark Markwes harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemenangan yang sebelumnya diraih dengan penuh perjuangan kini dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam balapan, selain keterampilan dan kecepatan, sportivitas dan fair play harus selalu dijunjung tinggi. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama. Bagi Mark Markwes, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya, dan ia harus berusaha keras untuk memulihkan reputasinya di dunia balap. Di sisi lain, bagi Nicolo Bulega dan penggemar MotoGP, Keputusan ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kompetisi yang sehat dan fair di masa mendatang. Mark Markwes pembalap andalan Gresini Racing, sukses raih podium ketiga di World Ducati Week 2024, kontroversi tabrakan dengan Nicolo Bulega dianggap curang, Jorge Lorenzo angkat bicara. Ajang World Ducati Week 2024 menjadi panggung bagi Mark Markwes, pembalap andalan Gresini Racing, yang berhasil meraih podium ketiga dalam balapan yang penuh drama dan kontroversi. Insiden tabrakan di tikungan terakhir antara Markwes dan Nicolo Bulega menjadi pusat perhatian dan memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar MotoGP serta pemerhati balap motor. Markwes, yang dikenal dengan gaya balap agresif, membela diri dengan menyatakan bahwa tabrakan tersebut murni insiden balapan dan bukan hasil dari tindakan curang. Markwes memulai balapan dengan performa yang impresif, mempertahankan posisinya di antara para pembalap papan atas. Ketika balapan mendekat di akhir, Markwes terus memberikan tekanan pada Bulega, yang berada di depannya. Di tikungan terakhir, Markwes mendekat dengan cepat dan terjadilah kontak yang menyebabkan Bulega kehilangan kendali dan terjatuh. Markwes pun melaju ke garis finis, mengamankan posisi ketiga. Setelah balapan, tuduhan terhadap Markwes mulai bermunculan. Banyak yang menuding bahwa Markwes sengaja menabrak Bulega demi meraih podium. Namun, dalam konferensi per setelah balapan, Markwes dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Itu murni insiden balapan. Jangan disalahartikan, saya tidak menabraknya. Saya hanya sedikit memberikan tekanan di tikungan terakhir, kata Markwes. Ia menambahkan bahwa dalam balapan, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang umum terjadi dan seringkali tak terhindarkan. Meski demikian, kontroversi ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Para penggemar MotoGP terbagi antara yang mendukung Markwes dan yang mengecam tindakannya. Beberapa mantan pembalap dan analis balapan turut memberikan pendapat mereka, menyatakan bahwa insiden semacam ini memang sering terjadi dalam balapan, namun tetap meninggalkan ruang untuk interpretasi dan perdebatan. Tim Gresini Racing memberikan dukungan penuh kepada Markwes. Mereka menyatakan bahwa Markwes telah menunjukkan semangat dan determinasi yang tinggi sepanjang balapan, dan insiden tersebut adalah bagian dari risiko yang selalu ada dalam dunia balap. Markwes adalah pembalap yang selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Kami percaya bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan yang tidak bisa dihindari, ujar perwakilan tim Gresini Racing. Di sisi lain, Nicolo Bulega yang menjadi korban dalam insiden tersebut juga memberikan komentarnya. Meski kecewa, Bulega berusaha tetap profesional dalam menyikapi kejadian tersebut. Saya sangat kecewa dengan hasil ini, terutama karena saya merasa memiliki peluang besar untuk finish di podium. Namun, saya menghormati keputusan juri dan akan terus fokus pada balapan berikutnya, kata Bulega. Kontroversi ini akhirnya menarik perhatian Jorge Lorenzo, mantan juara dunia Moto E.P., yang memberikan pandangannya terkait insiden tersebut. Lorenzo, yang dikenal memiliki pandangan tajam dan pengalaman luas dalam dunia balap, menyatakan bahwa insiden ini perlu dilihat dari berbagai sudut. Dalam balapan, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang sering terjadi. Mark mungkin memberikan tekanan, tetapi itu tidak berarti dia sengaja menabrak. Ini adalah bagian dari risiko yang selalu ada di setiap balapan, ujar Lorenzo. Lorenzo juga mendekankan pentingnya menjaga sportivitas dalam balapan dan menyarankan agar insiden ini tidak diperbesar. Kami di Moto E.P. selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fair play. Insiden seperti ini memang sulit dihindari, namun yang terpenting adalah bagaimana para pembalap dan tim menanggapinya dengan sikap profesional, tambah Lorenzo. Dengan pernyataan dari Jorge Lorenzo tersebut, diharapkan kontroversi ini bisa meredah dan para pembalap bisa kembali fokus pada balapan selanjutnya. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama, namun semangat kompetisi dan sportivitas harus tetap menjadi prioritas utama di dunia balap MotoGP. Bagi Mark Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya dan ia berharap bisa terus menunjukkan performa terbaik di balapan-balapan mendatang. Valentino Rossi beri komentar tajam tentang insiden Mark Marquez dan Nicolo Bulega di World Ducati Week 2024. World Ducati Week 2024 di sirkuit Misano menyajikan berbagai aksi seru dan tak terduga, tetapi tidak ada yang lebih menarik perhatian daripada insiden kontroversial antara Mark Marquez dan Nicolo Bulega di tikungan terakhir. Valentino Rossi, legenda balap motor, memberikan komentarnya yang tajam dan berwibawa mengenai kejadian ini. Dalam balapan yang diikuti oleh para pembalap top dunia, semuanya mengendarai Ducati Panigale V4 2025 terbaru, Mark Marquez tampil impresif dan berhasil mengamankan podium ketiga. Namun, kesuksesan ini dibayangi oleh insiden yang melibatkan Nicolo Bulega. Rossi, yang hadir sebagai tamu kehormatan di acara tersebut, tidak ragu untuk memberikan pandangannya. Balapan di World Ducati Week selalu penuh dengan intensitas dan tekanan. Apa yang kita lihat di tikungan terakhir itu adalah salah satu momen yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan, ujar Rossi dalam sebuah wawancara eksklusif. Mark Marquez adalah pembalap yang sangat agresif dan selalu berusaha maksimal untuk meraih posisi terbaik. Namun, dalam kasus ini, saya melihat bahwa Nicolo Bulega mungkin kurang mampu menahan tekanan dari Mark. Menurut Rossi, insiden ini merupakan contoh klasik dari balapan di level tertinggi, di mana setiap pembalap harus siap menghadapi tekanan dari lawan mereka. Saya melihat manuver Mark sebagai bagian dari strategi balap yang sah. Dia memberikan tekanan yang cukup besar pada Nicolo, dan sayangnya Nicolo kehilangan kendali. Ini adalah bagian dari permainan, tambah Rossi. Rossi juga menekankan pentingnya memahami dinamika balapan. Dalam balapan seperti ini, setiap pembalap harus bisa mengelola tekanan dan situasi di lintasan. Mark Weiss melakukan apa yang biasanya dilakukan pembalap di posisi seperti itu, memberikan tekanan untuk memaksa lawan membuat kesalahan. Sayangnya, Bulega tidak bisa mengatasi tekanan tersebut. Meski demikian, Rossi juga menyarankan agar ada evaluasi lebih lanjut mengenai insiden ini. Federasi harus melihat lebih dalam insiden ini untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan dan fair play tetap dijaga. Balapan yang ketat selalu memerlukan pengawasan yang cermat untuk menghindari kontroversi yang tidak perlu, katanya. Mark Mark Weiss sendiri telah menegaskan bahwa insiden tersebut murni kecelakaan balap dan bukan hasil dari tindakan yang disengaja. Dalam konferensi pers, Mark Weiss menyatakan, Saya sangat menghormati Nicolo sebagai pembalap. Tidak ada niat sedikit pun untuk membuatnya terjatuh. Saya hanya berusaha memberikan tekanan, seperti yang biasa dilakukan dalam balapan. Komentar Rossi menambah perspektif berharga terhadap insiden ini, mengingat pengalamannya yang luas dan statusnya sebagai salah satu pembalap paling dihormati dalam sejarah Moto IP. Pendapatnya memberikan keseimbangan antara memahami strategi balap agresif dan pentingnya fair play. Weirut Ducati Week 2024 tidak hanya menjadi ajang pamer teknologi Ducati terbaru, tetapi juga menyeroti betapa kompetitifnya dunia balap motor. Insiden di tikungan terakhir ini menambah drama dan membuat balapan ini akan diingat sebagai salah satu yang paling mendebarkan. Keberhasilan Mark Marquez meraih podium ketiga, meski kontroversial, menunjukkan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia, sementara komentar dari Rossi memberikan wawasan mendalam tentang dinamika dan tekanan di lintasan balap. Andrea Iannone tampil perdana sukses bawa Panigale V4 terbaru 2025, persembahkan podium 2 untuk tim Go Eleven di Weirut Ducati Week 2024. Andrea Iannone menunjukkan performa yang luar biasa dalam penampilan perdananya dengan Panigale V4 terbaru 2025, membawa pulang podium kedua untuk tim Go Eleven pada acara World Ducati Week 2024. Balapan yang digelar di sirkuit Misano ini menjadi saksi bisu kembalinya Iannone ke panggung balap motor setelah sekian lama absen. Sejak sesi latihan bebas, Iannone telah menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Dengan Panigale V4 terbaru, Iannone mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor tersebut, memberikan hasil yang impresif di setiap sesi. Pada balapan utama, Iannone yang memulai balapan dari pole position, berhasil menembus barisan depan dengan konsistensi dan kecepatan yang luar biasa. Francesco Banyaya, langsung mengambil alih pimpinan balapan sejak awal. Dengan performa yang sangat dominan, Banyaya tidak memberi kesempatan kepada para pesaingnya untuk mendekat. Ia terus memimpin hingga garis finis, memastikan dirinya sebagai juara di World Ducati Week 2024. Kemenangan ini semakin menegaskan status Banyaya sebagai salah satu pembalap terbaik saat ini. Balapan ini juga diwarnai oleh insiden dramatis antara Marc Marquez dan Nicolo Bulega. Keduanya terlibat dalam perebutan posisi ketiga yang sangat sengit. Marquez, yang dikenal dengan gaya balap agresifnya, mencoba untuk menyalip Bulega di tikungan terakhir. Keberhasilan Iannone finis di posisi kedua tidak hanya menjadi pencapaian pribadi yang gemilang, tetapi juga memberikan kebanggaan besar bagi tim Go Eleven. Tim ini telah bekerja keras untuk mempersiapkan motor dan strategi terbaik bagi Iannone, dan hasil ini menjadi bukti bahwa kerja keras mereka membuahkan hasil yang manis. World Ducati Week 2024 menjadi ajang yang penuh aksi dan drama, dengan berbagai kejutan dan momen tak terlupakan. Andrea Iannone berhasil membuktikan dirinya dengan penampilan yang luar biasa, sementara Francesco Banyaya mengukuhkan dominasinya di lintasan. Insiden antara Marc Marquez dan Niccolo Bulega menambah bumbu drama dalam balapan ini, membuatnya menjadi salah satu event yang paling dinantikan oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Di sisi lain Andrea Iannone kagum dengan event World Ducati Week 2024 dan peluncuran Panigale V4 2025, pengalaman yang luar biasa. Andrea Iannone, pembalap yang baru saja kembali ke dunia balap motor, mengungkapkan kekagumannya terhadap event World Ducati Week 2024 dan peluncuran motor terbaru Ducati, Panigale V4 2025. Iannone yang baru pertama kali mengikuti acara ini, merasa terkesan dengan antusiasme dan kemeriahan yang ditawarkan. World Ducati Week 2024 menjadi ajang yang sangat spesial bagi Iannone. Setelah lama absen dari dunia balap, ia kembali tampil dengan motor baru, Panigale V4 2025, dan langsung menunjukkan performa yang gemilang. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya sangat kagum dengan bagaimana acara ini diselenggarakan dan betapa antusiasnya para penggemar Ducati di seluruh dunia, ujar Iannone. World Ducati Week 2024 menjadi magnet bagi para penggemar Ducati dari berbagai penjuru dunia. Berbagai aktivitas menarik, mulai dari sesi tanda tangan, pameran motor, hingga balapan spektakuler, membuat acara ini menjadi festival besar bagi pecinta motor. Iannone juga turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan, termasuk sesi tanya-jawab dengan penggemar dan pameran motor klasik Ducati. Selain kekagumannya terhadap event dan motor baru, Iannone juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim dan para penggemar. Dukungan dari tim Go11 dan para penggemar sangat berarti bagi saya. Mereka memberikan motivasi ekstra untuk tampil maksimal di lintasan. Saya sangat berterima kasih atas dukungan mereka, ujarnya. World Ducati Week 2024 dan peluncuran Panigale V4 2025 menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Iannone. Kekagumannya terhadap kemeriahan acara dan performa motor baru Ducati mencerminkan antusiasme yang tinggi terhadap masa depan karir balapnya. Ini baru awal dari perjalanan panjang. Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang bisa kita capai bersama di masa depan, tutup Iannone dengan penuh optimisme. Andrea Iannone raih pole position di World Ducati Week 2024, diperkuat mesin ganas Panigale V4 terbaru, siap rebut podium. World Ducati Week 2024 menjadi ajang unjuk gigi bagi Andrea Iannone yang berhasil meraih pole position dengan mengendarai Ducati Panigale V4 terbaru. Pembalap yang dikenal dengan julukan, The Maniac, ini menunjukkan performa impresifnya di sirkuit Misano, membuat para penggemar dan tim Ducati penuh harapan untuk meraih podium di balapan mendatang. World Ducati Week selalu menjadi acara yang dinantikan oleh penggemar Ducati di seluruh dunia. Tahun ini, kehadiran Andrea Iannone sebagai salah satu pembalap utama menarik perhatian besar, terutama dengan mesin Ducati Panigale V4 terbaru yang diklaim memiliki tenaga dan teknologi paling canggih di kelasnya. Dalam sesi kualifikasi, Iannone menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu lap terbaik, meninggalkan para pesaingnya di belakang. Mesin Panigale V4 terbaru yang dibekali dengan teknologi terkini menjadi senjata andalan Iannone. Mesin ini dilengkapi dengan konfigurasi V4 1103cc yang mampu menghasilkan tenaga lebih dari 200 tenaga kuda, ditambah dengan sistem elektronik yang ditingkatkan untuk memberikan kontrol maksimal kepada pembalap. Saya sangat senang dengan hasil ini. Panigale V4 terbaru benar-benar luar biasa. Ducati telah melakukan pekerjaan yang fantastis dalam mengembangkan motor ini, dan saya merasa sangat percaya diri. Kami memiliki peluang besar untuk meraih podium, ujar Iannone dalam konferensi pers setelah kualifikasi. Tidak hanya mesin, tim Ducati juga melakukan berbagai penyesuaian pada sasis dan aerodinamika motor untuk memastikan kestabilan dan performa maksimal di lintasan. Kerja keras tim teknis dan mekanik Ducati terlihat jelas dari hasil yang dicapai Iannone. Direktur teknis Ducati, Gigi Dalinya, juga memberikan pujian kepada Iannone atas penampilannya. Andrea menunjukkan kemampuan luar biasa di atas Panigale V4 terbaru. Dia berhasil memaksimalkan potensi motor dan memberikan hasil yang membanggakan bagi tim. Kami sangat optimis untuk balapan besok, kata Dalinya. Weret Ducati Week 2024 tidak hanya menjadi panggung bagi pembalap untuk bersaing, tetapi juga untuk merayakan warisan dan inovasi Ducati dalam dunia balap motor. Dengan berbagai acara yang diadakan selama pekan ini, para penggemar dapat menikmati berbagai kegiatan seperti sesi mid-end grip dengan pembalap, pameran motor Ducati, dan tes 3D Panigale V4 terbaru. Balapan utama yang akan digelar besok diharapkan menjadi puncak dari rangkaian acara Weret Ducati Week 2024. Dengan Andrea Iannone yang memulai balapan dari posisi terdepan, para penggemar Ducati berharap dapat melihat aksi seru dan kemenangan dari pembalap kesayangan mereka. Akankah Iannone mampu mempertahankan dominasinya dan meraih podium? Semua mata akan tertuju pada sirkuit Misano besok, menanti aksi spektakuler dari pembalap berbakat ini bersama Ducati Panigale V4 terbarunya. Terima kasih telah menonton!